Pukulnya jadi jajanan terenak kira-kira buka kita aja ya Alhamdulillah panen yang ini ini cukup tidak akan terbang yang tundun kan ini seru-seru gede ini yang ini orang pati itu ya itu bisa itu mati sini saya tidak kripek ini sebenarnya yang digesali tapi tidak dikripek ini enak nanti dikripek yaudah benar-benar kumukuh enggak isi biasanya kadang-kadang mutu isi pagi-pagi kita di sahur mau goreng kripek masih gelap dan pisangnya masih di luar suami saya lagi ambil kayu di belakang ini mumpung masih jam segini jadi ini kalau siang itu lemes penting jam segini tandang gawe dan ini saya mau melanjutkan asa-asa dulu nyamping cuci baju jadi ini kesibukan lagi sahur seperti ini cukup kayu ini cuma tak sambut itu tak terat telah ini di ww zaman turwa jam papat kurang lagi oke lanjut ya kemarin soalnya pas lagi siang-siang itu lemes tadi saya bikin sekarang aja bagi-bagi kayak gini oke lanjut cetak gini teman-teman ini siap menggoreng-goreng ini itu rumput aja anu ya ini gorengnya kan anu apa datang mencayisik terus yang jeburnya menggol minyak po yang goreng ini datang-datang wai diperati langsung habis bagus selamat menikmati teman-teman ini kata anu ini di bawa yang cantanya sampo kesubuhan tandang enak enaknya tidur ya teman-teman habis awal lagi tapi ini orang semangat ini lebih ingat banget ini biasanya bergerak sederhana ini ini pertama kali saya pake pasah ini pasah yang saya sayang kita potong jadi dua tak toto nah ini tinggal masah bismillah anak ini utangkan loh akhir ini 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 oh bat tetep ini tetep gak ya ngalangnya gul ini menggun bentuknya enggak enggak pas enggak bulat oh ya tetep dulu enggak kalau buat iris gerambangnya enggak tepat ini iya tapi tetep lenyala enggak bukaknya bukaknya ya bukak si kencengan situ apa gimana enggak 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 nanti kalau mau dibikin manis juga bisa pakai pasang itu ya yang ini aku coba pakai peretan ini ya kalau yang buat paya itu kan yang itu kecilnya ini untuk kripek itu lebih baiknya ya sebetulnya bentuknya kasi-kasi yang ketik kalau belah-belah terus gitu panjang-panjangnya jadi ini harusnya bulatin karena nanti-nanti tak kesin ya lagi nek di bawah Niki ini kata cewek semelayu melayu jadi bentuknya lain-lain nah ini lebih bagus itu sebenarnya dipasang langsung ke wajan ya tapi biar nggak hitam nanti langsung ke wajan aja orang-orang yang ini di luantepo enak singkong begini ya bulat kalau tapi lebih baik di peret langsung di wajan memang enak kan ya peret yang tangan pakai segangan tangan tadi kalau yang kayu tuh susah kalau langsung dimasukin enggak lama saya tunggu meret berlambang yaitu situ yang tadi langsung mungkin ini enaknya dipisah-pisah ternyata bergerak-bergerak antarnya ini ya temen-temen nggak ada bijinya bergerak-pisah berbiji sudah selesai ya tuh saya sisain dua sisir biar di ibu mateng ya masika aku tak bikin bumbu pedasnya di dalam saja kripiknya mau saya simpan dulu ya yang banyak ini untuk nanti kalau udah deket hari lebaran ya sekarang saya mau nyambel apa mau tak sambli sedikit dulu aja saat toples kecil ini ya untuk bikin anu nih kapok kripik pedasnya ya nanti ini biar terakhir aja untuk lebaran biar enggak beda rasa ya temen-temen soalnya pengalaman dari tahun kemarin tuh saya pernah bikin ya tahun kemarinnya kemarin itu waktu ngurusin mawe nggak bikin apa-apa ya jadi tahun kemarinnya itu bikin kripik kayak gini udah tak sambli semua dah jauh-jauh hari jelasan hari gitu eh waktu lebaran rasanya udah lain bumbunya hanya seperti ini ini cuman sedikit tapi cap ini banyak biar pedes pol ya Nah ini yang penting dikasih jahe temen-temen sama bawang putih cabai kecil cabai gede ya ini campur sama gula merah dan ini air asem juga nanti ya untuk melelehkan gulanya wes pokoknya gini aja resepnya udah ada di video sebelumnya ya temen-temen iki langsungnya saya mencoba untuk bikin sedikit nanti di buat buka puasa hari kita ulek jadi saya kalau mempedasi ngomong kok buka buka lepotan eget mau soal lewes kecapean ini dari api sahur sampai jam segini nah ini saya kalau bikin bumbu itu selalu saya ulek ya kalau diblendri kurang mahal ini setelah oke sampai halus mes langsung saja bumbunya sudah halus hai 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 bumbu ini di blender ya harus tenang nanti biar warnanya meringin nah meringin itu cerah ya temen-temen jadi curikan saya kalau ngomong ini udah benar-benar mateng ya bumbunya saya tambahkan air asem dengan semua ke asmen nah ini ini masukkan gulanya biar larut jadi enggak usah terlalu banyak air yo ini gar gulanya tuh bener-bener larut dan eh airnya sudah satu nanti kita masukkan perikinya ya nah jika gulanya sudah remambut kayak gini pokoknya udah hasrat ya biar enggak kekadang airnya biar enggak gampang lempeng nih kalau masih banyak air tuh mudah lempeng ya nah ini matikan apinya lalu masukkan kripinya ya jadi ini nanti kalau terlihat masih terlalu banyak bumbu nanti kita tambahin kripinya ya tapi gulanya itu gula merahnya itu terlalu pakat ya hitam-hitam merah ini harus cepat ini mulai ngulungnya nanti kalau nggak cepat merah nah teman-teman sudah selesai ya ini ini yang dinamakan mering ini tuh kayak gini ya merah merona mantul tenang jadi saya pengalaman dari tahun-tahun kemarin itu kalau bikin kripik pedas kayak gini laris teman-teman makanya saya tetap lebaran bikin ya jelalah di kebun pasti ada panenan jadi ya sekalian buat apa tambah-tambahan kan nggak beli ya weh segini aja ya teman-teman pokoknya yang ingin mencoba resep ini ada di video sebelumnya ya di resep bikin kripik pedas mba iti vlog ya oke selesai sisa hampir satu toples besar ya nanti mendekati lebaran tak bikin lagi seperti itu ya ini ya seperti ini ya jadinya jadi nggak lembek gitu ya teman-teman kering nih di wajahnya juga kering ya jadi ini insya Allah awet kalau untuk rasa yuk lebih enak kalau baru kayak gini sebulan gitu udah beda rasa ya yuk sebulan lah sebulan itu udah beda rasa kering gitu kalau ini kan masih luket mantap nih leketnya kering ini ini koknya tinggal buko yang tak anak-anak seneng pedas kripik pedas pokoknya jadi jajanan terenak ini dibanding roti-roti yang enak ini oke teman-teman ini sudah selesai pokoknya oke kalau pengen bikin kripik pedas ya itu tadi caranya ya bumbunya seperti itu aja yang penting kita bisa ngira-ngira kalau sedikit ya bumbunya jangan terlalu banyak kira-kira luket gitu aja ya ini tadi persiapan saya setoplas kecil nah bumbunya terlalu luket tak tambahin jadi bagus oke ini saya tutup dulu ya teman-teman videonya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadilah tambahan toples untuk lebaran terima kasih terima kasih terima kasih